Saudara Madu Kelulut merupakan hasil budidaya lebah jenis Kelulut yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, lokasi budidaya Madu Kelulut bisa menjadi objek wisata yang menarik bagi masyarakat. Seperti inilah budidaya Madu Kelulut yang berada di atas lahan seluas 3,5 hektare di kawasan Jalan Pertamina, kilometer 4, Desa Sangata Selatan. Kecamatan Sangata Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Madu Kelulut merupakan hasil budidaya lebah jenis Kelulut. Budidaya lebah tanpa sengat ini dilakukan oleh Kelompok Sadarwisata atau Pogdarwis Trigona Reborn Sangata yang merupakan binaan program kebun Kelulut Sangata sejak tahun 2018. Ketua Pogdarwis Trigona Reborn, Triono mengatakan penjualan Madu Kelulut secara individu mengalami peningkatan dengan penghasilan berkisar 4 juta rupiah dalam satu bulan. Pemasaran Madu Kelulut dilakukan secara manual dan juga melalui daring atau online. Hingga saat ini, Madu Kelulut semakin diminati masyarakat, baik yang berasal dari Sangata bahkan hingga ke Pulau Jawa. Dari teman-teman sudah mengalami penjualan skala individu ataupun skala online, Alhamdulillah teman-teman itu ada peningkatan ekonomi di kalangan pribadi ataupun kelompok itu di selan per bulan bisa merauk kurang lebih 3 sampai 4 juta rupiah per bulan. Minat masyarakat sudah mulai terasa karena permintaan Madu sendiri, teman-teman ini sangat kewalahan. Bahkan kita merangkul kelompok-kelompok di luar selain di kelompok kebun Kelulut ini. Jadi di sekitar kita berdayakan. Jadi kita sambil mereka budidaya, hasil dari mereka kita ambil, kita beli, kita tampung. Di mana yang masih kekurangan stok, nanti kita alehkan teman-teman yang ada stok. Sementara adiat MAPAR Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Kaltim, Heri Susanto mengatakan, budidaya Madu Kelulut berpotensi untuk berkembang dan menjadi lokasi wisata yang menarik. Lokasi yang sejuk serta ditumbuhi pepohonan rindang dapat menjadi daya tarik wisatawan yang datang. Sangat mungkin menjadi potensi, satu keunggulan daripada Madu Kelulut ini, satu wisatawan bisa berdekat dengan lebah, karena lebah Kelulut ini yang di sini tidak menyengat ke wisatawan. Dan lokasi yang sejuk, rindang itu juga menambah potensi ya untuk supaya lebih dikembangkan, lebih dalam arti kata fasilitasnya lebih dikembangkan, lebih luas lagi. Kurang lebih ribuan orang telah membudidayakan Madu Kelulut di wilayah Kutai Timur. Kelompok Trigona Reborn juga merangkul sejumlah kelompok pembudidaya Madu Kelulut lainnya. Diki Zulkarnain dari Kutai Timur melaporkan.